Informasi pertama pemirsa Senin pagi perayaan Waisak tahun 2022 berjalan hikmat, mulai dari gelar doa bersama rangkaian kegiatan kebaktian lainnya. Satu persatu, Mat Budha datang ke Bihara Jaya Manggala pada Senin 16 Mei 2022 pagi. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, dengan gelar doa bersama dengan membaca Kitab Suci Parita. Diakui pengurus Bihara Jaya Manggala Pita, antusias umat Budha di tahun ini sangat luar biasa. Sebanyak 300 orang hadir untuk mengikuti perayaan Waisak. Mengingat dua tahun belakang perayaan Waisak dilaksanakan secara online, di tahun ini pelaksanaan perayaan Waisak tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan diawali dengan membaca parita secara bersama di dalam Bihara dan dilanjutkan dengan pradaksina atau kegiatan mengelilingi Bihara. Serta pembagian hadiah perlombaan yang diselenggarakan oleh Bihara Jaya Manggala, seperti lomba melukis, lomba olahraga, dan perlombaan lainnya. Lebih kurang 300-an, Pak. Rangka yang kegiatan hari ini apa saja, Pak? Kita baca parita, terus ada pradaksina, terus kita juga ada pengumuman lomba-lomba, Pak. Pemenang lomba-lomba, Pak. Dalam perayaan Waisak ini. Lomba-lomba apa saja? Lomba melukis, lomba olahraga, pimpong. Perayaan Waisak tahun 2022 ini diharapkan dapat mempererat antarumat dan mempertebal toleransi antarumat beragama. Di tahun ini, perayaan Waisak terasa lebih longgar dibandingkan dengan dua tahun belakangan. Dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara langsung di Bihara Jaya Manggala dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Teriksa Misha, Dimas Ancaya, Cek TV melaporkan.